Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin mengkaji tentang Ahmad itu Lahut dan Muhammad itu Nasud. Namun, sebelum melanjutkan, seperti biasa kita seruput kopinya terlebih dahulu agar kita dalam mengkaji bisa lebih santai. Nah para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sebelumnya kami mohon maaf bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak untuk berdebat, jika lo bermanfaat untuk para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, ya kami ucapkan Alhamdulillah. Sedangkan jika tidak bermanfaat mohon untuk diskip atau diabaikan saja, terima kasih. Mari kita mulai kekajian, Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya bagi Allah pemilik alam, pemilik semua makhluk dan maha tinggi kebesaran kekuasaannya. Dan syalawat beserta salam kita kepada junjungan kekasih hati baginda Nabi Muhammad Masyalolohu alaihi wasalam. Sallallahu ala muhammad Dan al-fatihah buat Rasulullah, para sahabatnya, serta penerusnya dan para awliya Allah, para guru-guru kita serta untuk diri kita sendiri. Al-fatihah Alhamdulillah Alhamdulillah Dan semoga yang hadir di channel YouTube Perjalanan Batin ini senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian kali ini adalah kelanjutan sebelumnya yang berjudul, Di alam inilah Allah menciptakan kerajaan-kerajaan makrifat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Saudaraku para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam itu disebut Aini Bahril Haqqat al-Wujudiyah, artinya adalah Beliau merupakan sumber lautan wujud. Apa yang dimaksud dengan semua sumber dari wujudnya? Sebagai contoh kita rasakan saat ini, Air hujan yang kita nikmati itu ialah uapnya air laut. Maka air laut itu adalah sumbernya air yang kita minum saat ini. Namun kebanyakan orang setelah minum air yang ia minum itu, dia lupa pada sumber airnya itu. Inilah kiasan untuk kita yang melupakan sumber asal. Ibarat baju yang dipakai tidak tahu dari mana asal bajunya. Supaya kita faham analog ini ya saudara. Maka syalawat kepada Rasulullah itu, ingin memulangkan ingatan kita, jikrayat kita. Apa itu? Yaitu supaya kita ingat kepada kampung asal kita, sumber kita berasal. Maka apa yang dikatakan Syaih Wali Kutub Abdul Qodir Al-Jilani Arobbani menyebutnya, Al-Wadhon Al-Ghufli. Maka dalam bahasa Sidi Ahmad, Ainil Bahrin Al-Wujudiyah, artinya, kampung asal. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin faham semua. Oke kita lanjutkan. Kampung asal kita itulah dalam bahasa lain disebut dengan apa? Yaitu disebut, Nur Muhammad. Wamen Bayi Rokot Al-Latifati Mukoyadatin Nasutiah Minba. Minba, ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa saudaraku? Yaitu, sumber, dia sama dengan, Ain. Tapi ini adalah istilah untuk sesuatu yang harus digali atau diketahui dulu. Jika digali maka keluarlah maka ia disebut, Menba. Artinya apa? Artinya adalah tempat terbit. Wamen Ba, boleh juga disebut sumber. Rokot Al-Latifah, Kelembaban dan Kehalusan Al-Mukayadatin Nasutiah, yang sifat lembut itu dilengketkan, dikaitkan kepada sifat-sifat kemanusiaan yang bernama, Muhammad bin Abdullah. Itulah maksud dari pengertiannya tersebut. Jadi yang pertama itu adalah bernama, Ahmad. Jadi saudaraku para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin. Ain Bahril Hakoy Hwa Ahmad. Menrakoik Al-Latifah Hwa Muhammad. Jadi Ahmad itu Lahut. Dan Muhammad itu Nasud. Maka jelas pemahaman rahasia ini pada mim Muhammad kita kaji. Jelas Ahmad itu di alam rahasia, dalam rahasia disebut alam ketuhanan. Sedangkan Muhammad itu di alam kemanusiaan, Nasutiah. Faham para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin semua yang kita bahas ini ya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sebelum kita lanjutkan, mari kita seruput kopinya terlebih dahulu. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya. Shurotil Jamali wa Matlail Jalal, dalam kalimat tersebut. Kenapa kata Jamal dulu yang disebut? Kemudian baru Jalal? Kenapa tidak Jalal dulu? Inilah rahasia Latifah, rahasia Rokikoh, rahasia Rohman. Rohman itu diibaratkan dengan banyak ibarat. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin ingin tahukah? Ada Rohman Rohim. Ada Rauf dan ada Wadud. Tapi ada lagi yaitu, Jamal. Apabila dipandang, maka tumbuh rasa cinta, rasa sayang. Nah, yang memiliki seperti ini terpancarlah di wajahnya, di dalam dirinya, maka ia memiliki sifat, Jamalullah. Memiliki sifat keindahan Allah. Ada satu syair disebut, Ya Aja Malu. Ya Aja Malu. Wahai yang memancarkan indahnya Allah. Kenapa ini diungkapkan dalam sebuah syair saudaraku? Karena tidak ada yang bisa membayangkan Allah. Benar gak saudara-saudaraku, para pecinta, dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin? Apakah kita bisa membayangkan Allah? Itu bagaimana keindahannya? Nah saudara. Apabila seseorang masuk ke alam makrifat, maka ia akan menyebut nama Nabi Muhammad. Dia terkenang dan teringat, ruh ingat, tapi zikirnya tidak ingat. Maka yang dapat mengingat itu tidak hanya akal. Jadi yang para ahli, profesor, ahli akal, ahli debat, jangan kita fikirkan bab ini. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kajian-kajian kami selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kajian terbaru. Terima kasih telah menonton!